Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan telah mengusulkan untuk perekrutan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK, khusus tenaga guru sebanyak 1.700 orang hingga tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Haris usai melantik ratusan PTKK pada Senin 31 Juli 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mengungkapkan pemerintah Provinsi Jambi telah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK, tenaga guru sebesar 1.700 orang. Pemenuhan kebutuhan 1.700 tenaga guru PTKK tersebut dilakukan tahun ini dan tahun 2024 mendata. Selain itu juga ada perekrutan 200 orang PTKK untuk formasi tenaga kesehatan dan teknis. Hal tersebut disampaikan Al-Haris usai melantik dan menyerahkan SK bagi PTKK rekrutmen tahun 2022 di Ruang Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Senin 31 Juli. Yang di tahun ini sama tahun depan kita rencanakan 1.700 orang. Dengan itu guru semuanya. Ditambah medis ada 200 orang dan sisanya terangkap investasi. Rian Chen Chen, Jik TV melaporkan. Terima kasih. Baiklah. 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 Baiklah.